selamat menikmati selalu keloyuran di setiap kiosk dan juga pasar burung untuk update harga burung bahan dan juga memberikan informasi seputar burung dan juga informasi seputar hewan periharaan sebelum kita lanjut ke video silahkan untuk di subscribe channel ini supaya tidak kepinggalan video terbaru dan channel youtube hari panjabat jumpa lagi di channel youtube hari panjabat salah satu channel yang membahas tuntas seputar burung dari jenis burung, harga burung, kiosk atau pasar burung dan kehidupan burung di alam pada kesempatan ini kita jalan-jalan di kiosk atau pasar burung lembang cileduk tangrang untuk mereview atau update harga burung di kiosk burung lembang cileduk disini banyak sekali stok burung anis lolohan nah video kali ini kita akan mereview atau membahas burung anis atau burung bunglor sebelum lanjut ke topik pembahasan nanti di tanggal 1 januari 2022 akan ada youtube rewin dari channel youtube hari panjabat jangan lupa nanti ditonton ya video youtube rewin dari channel youtube hari panjabat oke kita lanjut pembahasan kita tentang burung anis atau burung bunglor burung bunglor atau burung anis adalah salah satu jenis burung kicau yang populer di Indonesia dengan suara kicauan yang merdu dan gaya teler saat berkicau membuat burung ini banyak digemari oleh para pencinta burung kicau burung bunglor atau burung anis jenis burung dari keluarga turdidai dan turdus burung ini bersifat omnivora pemakan berbagai macam serangga, cacing tanah, dan buah di Indonesia sendiri terdapat beberapa jenis burung bunglor atau burung anis seperti anis merah atau anis bata kemudian ada anis kembang kepala berwarna oran ada anis macan kepala berwarna hitam hampir milip seperti anis kembang kemudian ada anis cendana terus ada anis kuning anis sisik bulu menerupai sisik anis siberia bulu berwarna agak kebiruan kemudian ada anis hutan hampir mirip seperti anis siberia dan juga ada jenis anis gading atau anis gunung nah itu tadi beberapa jenis burung anis yang ada di Indonesia kita lanjut lagi di kios atau pasar burung lembang cileduk tadi sempat tanya ke pemili kios untuk harga burung anis atau burung bunglor yang masih loloh di kios ini dijual dengan harga Rp 550.000 per ekor lumayan mahal juga ya harga burung anis nah yang ini adalah burung jenis anis macan hampir sama seperti burung anis kembang jadi teman-teman harus teliti perbedaan antara burung anis kembang dan burung anis macan untuk burung anis macan di bagian kepala berwarna hitam sedangkan burung anis kembang di bagian kepala berwarna merah jadi perbedaannya cuma ada di warna bulu di bagian atas kepala jadi jangan salah pilih ya untuk membedakan antara burung anis macan dan burung anis kembang kira-kira seperti ini warna dari burung anis kembang kemudian yang ini adalah jenis anis macan itu tadi perbedaan antara burung anis kembang dan burung anis macan berikut ini kita simak kira-kira seperti apa kecohan atau ocehan dari burung anis kita simak ocehan atau kecohan dari burung anis di alam 2,000 tahun kemudian kita simak ocehan dari burung anis kita simak ocehan dari burung anis terima kasih 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 nah itu tadi sedikit pembahasan kita tentang burung anis atau burung bunglor mungkin di lain kesempatan kita akan membahas beberapa jenis burung bunglor atau burung anis yang ada di Indonesia oke sekian dulu video kali ini semoga video bermanfaat bisa menambah pengetahuan kita seputar burung dan sebagai video penutup di tahun 2021 ini saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah saya dukung channel youtube hari panjava dan saya ucapkan selamat tahun baru 2022 kita akan ketemu lagi di video terbaru di tahun 2022 yaitu video youtube rewin jangan lupa tonton videonya youtube rewin hari panjava selamat menikmati